Bubur kacang hijau sudah tak asing lagi di lidah kita, lantaran sudah menjadi kuliner hal sebagai masyarakat Indonesia. Bubur kacang hijau biasa disandingkan dengan ketan hitam sebagai menu untuk sarapan. Tak jarang juga yang mengkonsumsi bubur kacang hijau sebagai camilan saat sore hari. Selain mudah dibuat, bubur kacang hijau juga memiliki banyak manfaat. Salah satu mitosnya, mengkonsumsi bubur kacang hijau dapat mengurangi risiko kanker. Benarkah? Di segmen kali ini sudah ada dokter putri saktis spesialis kisi klinik yang akan menjelaskannya untuk Anda. Kulit sehat dan bersinar tentu membuat rasa percaya diri menjadi meningkat terlebih bagi seorang wanita. Selain melakukan perawatan dengan pergi ke salon kecantikan, Anda juga bisa mengkonsumsi bubur kacang hijau. Karena mitosnya, mengkonsumsi bubur kacang hijau membantu menyelatkan kulit. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Nah, kalau kita mengkonsumsi kacang hijau, kita akan dapat beberapa vitamin dan mineral. Salah satunya, seng dan juga vitamin A dan protein. Atau fungsinya protein dan seng ini ternyata penting banget loh. Bisa membantu menjaga elastisitas dari kulit kita, menjaga permajaan kulit kita, kemudian juga menjaga radikal bebas. Dan ditunjang dengan efek dari vitamin A-nya yang cukup tinggi. Jadi, kalau kita konsumsi kacang hijau, maka kita akan mendapatkan efek yang maksimal atau optimal untuk kesehatan kulit dan rambut kita. Selain itu, vitamin A tadi karena bersifat antioksidan, tentunya bisa menangkal radikal-radikal bebas yang terjadi pada kulit-kulit kita. Efek bagusnya adalah menunda terjadinya penuaan ini. Agar bayi lahir dengan sehat, tentu asupan makanan yang dikonsumsi harus dijaga ya, Mams. Nah, salah seluruh makanan yang dihancurkan adalah mengkonsumsi bubur kacang hijau. Karena mitosnya bubur kacang hijau baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Benarkah? Yuk, tanya sama Dr. Putri, itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Kalau kita ingin melakukan program hamil atau saat kita sedang mengandung, ternyata kacang hijau juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita maupun calon janin kita. Kandungannya yang tinggi dengan vitamin maupun mineral, bagus sekali. Terutama pada kacang hijau tinggi yang namanya asam folat. Asam folat ini penting untuk pembentukan janin, terutama pembentukan otak dan sel-sel syaratnya. Apa yang terjadi? Kalau apabila konsumsi dari asam folat ini kurang, maka bisa terjadi kecacapan janin. Oleh karena itu, asam folat sangat penting untuk masa mengandung atau masa kehamilan. Selain itu, kacang hijau juga tinggi dengan zat besi. Zat besi ini bermanfaat untuk membantu agar para ibu hamil ini tidak mengalami anemia. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengonsumsi kacang hijau ini secara rutin. Osteoporosis merupakan kondisi di mana kepadatan tulang mulai berkurang. Kondisi ini biasa dialami saat memasuki usia 35 tahun ke atas. Selain faktor usia, pola hidup yang tidak sehat menjadi salah satu pemicunya. Nah, mitosnya mengkonsumsi bubur kacang hijau dapat mencegah osteoporosis. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Jadi, kalau kita mengonsumsi kacang hijau, ternyata beberapa vitamin. Contohnya, vitamin K atau mineral seperti kalsium dan fosfor. Ketiganya ini dapat bermanfaat terhadap kesehatan tulang kita. Jadi, kepadatannya itu lebih terjaga. Otomatis, kalau kita ingin menghindari osteoporosis, akan sangat membantu. Apalagi yang bisa menyebabkan kacang hijau ini bagus loh buat kita konsumsi. Yaitu kandungan nutrisi isoflavon. Isoflavon ini memiliki efek lain, yaitu dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Sehingga, gabungan dari vitamin, mineral yang tadi sudah dijelaskan, dan nutrisi isoflavon ini dapat membantu kita mencegah resiko terjadinya osteoporosis di masa tua. Mitos fakta selanjutnya, bubur kacang hijau baik dikonsumsi saat diet. Wah, selain melakukan olahraga, bisa juga nih mengkonsumsi bubur kacang hijau. Tapi, itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Apabila kita sedang memiliki program untuk penurunan berat badan atau kita pengen nih ngejaga berat badan kita agar ideal, maka kita juga bisa mengonsumsi salah satunya sumber serat yang tinggi adalah kacang hijau. Namun perlu diingat ya, kalau kita makan bubur kacang hijau, kalau kita ingin penurunan berat badan, kalau bisa jangan mengonsumsi santan atau ekstra gula yang terlalu banyak. Nah, selain itu, ternyata selain tinggi serat, di dalam kacang hijau ini juga ada zat-zat tertentu yang bisa membantu kita agar menekan dari hormon yang dapat menyebabkan rasa lapar pada kita. Sebaliknya, dia justru dapat meningkatkan hormon-hormon yang akan berperan dalam efek rasa kenyang yang lebih lama. Tentunya akan sangat membantu kita nih yang perlu untuk pengaturan berat badan agar lebih ideal lagi. Penderita anemia sangat dihancurkan mengkonsumsi makanan dengan zat besi tinggi. Hal ini dikarenakan sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari batas normalnya. Hal tersebut membuat tubuh mudah merasa lemas dan juga pusing. Nah, mitosnya mengkonsumsi bubur kacang hijau membantu mencegah anemia. Benarkah? Yuk tanya lagi sama dokter putri, itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Memang benar, tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau kacang hijau ini bagus karena tinggi dengan asam folat dan zat besi. Yang keduanya ini dapat kita gunakan untuk pembentukan sel darah merah. Tetapi, sel darah merah ini akan lebih optimal apabila pembentukannya dari zat besi yang sifatnya berbentuk hem. Sedangkan, pada kacang hijau jenisnya adalah non-hem. Maka, kandungan zat besi yang berada pada kacang hijau ini kurang bisa diserap dengan optimal. Oleh karena itu, kita harus mengonsumsi makanan berupa gizi seimbang yang semuanya komplit. Mulai dari protein hewani, seperti dari daging-dagingan, atau protein nabati, salah satunya dari kacang hijau. Oleh karena itu, konsumsilah yang rutin dan seimbang agar kita bisa tercegah dari resiko terjadinya anemia. Memiliki kolesterol tinggi tentu mengharuskan Anda untuk membatasi asupan makanan yang dikonsumsi. Salah satunya adalah dengan menghindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jika Anda abaikan, tentu dapat menyuapkan masalah serius bagi kesehatan. Mitosnya, mengkonsumsi bubur kacang hijau dapat membantu menurunkan kolesterol. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Apabila kita membicarakan tentang kolesterol, itu merupakan salah satu jenis lemak yang jahat atau tidak baik untuk tubuh kita. Sehingga biasanya disangkut pautkan dengan beberapa penyakit kronis seperti sakit jantung. Nah, apabila kita mengonsumsi kacang hijau secara rutin, terutama apabila buburnya itu tanpa santan dan gula, maka kita bisa mendapatkan efek salah satunya adalah menurunkan kadar LDL atau kolesterol LDL. Kolesterol LDL ini apabila tubuh kita banyak mengalami radikal bebas, maka dapat menyebabkan teroksidasi atau jadi perubahan. Perubahan itu nanti akan berbahaya mengendap di pembuluh darah kita. Kalau pengendapan itu makin lama, otomatis akan menjadi gangguan pada sistem kerja jantung kita. Efek lain dari kacang hijau terhadap kesehatan jantung kita atau menurunkan kolesterol adalah berhubungan dengan tingginya serat di dalam kacang hijau. Jadi, apabila kita mengonsumsi kacang hijau tersebut, ternyata serat-serat yang ada bersifat resisten atau sulit untuk diserap. Dia salah satunya membantu untuk menghambat penyerapan dari kolesterol, jadi kadarnya di dalam darah juga lebih rendah. Maka semua tersebut menyatakan bahwa kacang hijau ini bersifat baik untuk penurunan kolesterol. Jantung merupakan salah satu organ penting dalam tubuh. Jika jantung tak sehat, aktivitas pun akan terganggu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan olahraga agar jantung tetap sehat. Selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi bubur kacang hijau. Karena mitosnya mengkonsumsi bubur kacang hijau dapat menyehatkan jantung. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Wah, bagus banget kacang hijau ini kalau kita ngomongin kesehatan jantung. Efeknya ada beberapa hal. Bisa bagus terhadap tekanan darah tinggi, bisa menekan. Nah, dengan kita menekan terjadinya darah tinggi, kemudian kemungkinan terjadinya kencing manis, dan efek dari antioksidannya, ternyata memang benar. Kacang hijau ini bagus sekali untuk menjaga kesehatan jantung kita. Akan tetapi perlu diingat ya, porsinya kalau diingat secukupnya aja. Dan kalau kita mau mengkonsumsi yang sehat, kalau bisa tanpa santan. Atau kalau kita ingin santan, boleh. Kita kasih yang bentuknya encer. Selain itu, apalagi? Gulanya. Kalau bisa, gulanya secukupnya aja. Atau bisa juga sebagai alternatif, bisa kita berikan wetener. Mitos fakta yang terakhir, mengkonsumsi bubur kacang hijau dapat mengurangi risiko kanker. Benarkah? Dokter Putri, itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Jadi kalau kita mengkonsumsi kacang hijau, maka ada kandungan-kandungan baik vitamin atau mineral yang baik untuk pencegahan terhadap kanker. Nah, selain itu, ternyata dari kacang hijau, kita juga bisa mendapatkan namanya antioksidan yang bisa untuk membantu agar radikal-radikal bebas yang ada di tubuh kita atau zat-zat asing yang bisa memicu terjadinya kerusakan DNA atau gen kita, itu akan terjadi sehingga menyebabkan terpicunya kanker. Maka, apabila kita mengkonsumsi kacang hijau, ternyata kandungan vitamin maupun mineralnya, disertai adanya antioksidan, dapat mencegah kanker dengan cara menurunkan terjadinya radikal bebas. Selain itu, pada kacang hijau ternyata juga ada zat lain yang lebih penting. Klorofil atau zat warna hijau daun ini ternyata juga bermanfaat loh, buat mengurangi risiko terjadinya kanker. Jadi, kalau kita rutin mengkonsumsi kacang hijau, salah satu manfaatnya tentu saja benar, dapat menurunkan risiko terjadinya berbagai kanker. Pemirsa, agar mendapat manfaat bagi kesehatan setelah mengkonsumsi bubur kacang hijau, jangan sampai Anda salah mengolahnya. Yuk, simak tipsnya berikut ini. Beberapa tips yang bisa kita lakukan saat kita mau mengolah bubur kacang hijau apa saja. Pertama, tentunya saat kita memilih, pilih kacang hijau yang masih mengkilat kulitnya dan tidak kopong atau keriput, sehingga kita tahu kualitasnya masih baik. Kedua, kita mempersiapkannya harus kita cuci dengan bersih, apalagi kondisinya pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu, pencucian itu sangat penting kita lakukan pada kacang hijau. Kemudian, setelah kita cuci, kita perlu merendamnya paling tidak 2-3 jam, karena agar bisa memudahkan kita ketika nanti memprosesnya, waktunya akan lebih singkat. Setelah kita rendam, kemudian kita bisa mulai mengolahnya, yang sehat dan juga bagus untuk kesehatan kita. Nah, setelah kita rebus, sekitar 5-10 menit, atau bisa juga kalau ingin diperpanjang 15 menit. Setelah itu, kita biarkan di dalam air panas tersebut sampai sekitar 30-60 menit. Saat kita mau mengonsumsinya, kalau kita ingin sehat, boleh ditambahkan gula, namun ingat, jangan terlalu berlebihan agar efeknya bisa tetap optimal. Atau kita bisa memberikan sweetener. Atau kalau ingin yang gurih, kita bisa memberikan santan, namun apabila kita ingin menjaga kesehatan jantung, maka kita sebaiknya mengurangi kadarnya, atau jenisnya kita ubah versi santan yang encer. Tetapi pada beberapa kondisi khusus, seperti orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal, maka konsumsi dari kacang hijau ini perlu dibatasi, karena kandungannya yang tinggi dengan kalium, dan protein yang tinggi perlu untuk diperhatikan pada orang-orang yang fungsi ginjalnya mengalami penurunan. Selain itu, pada orang-orang yang memiliki riwayat kencing manis, tentunya harus diperhatikan lagi untuk konsumsi kacang hijau ini, sebaiknya tidak dikonsumsi dalam rasa yang terlalu manis.